selamat menikmati oke pada kesempatan video kali ini saya akan menginformasikan situasi terkini Sanur Bali area dan Sanur merupakan salah satu objek wisata populer di Bali dan berada tepat di ibu kota Bali yaitu Denpasar jadi kita akan melihat situasinya di sore hari ini pada hari Selasa 16 November 2021 jam setengah 6 sore nah beginilah situasi lalu lintas di jalan Baipas Sanur terlihat situasinya ramai ya kendaraan juga lalu lintas disini juga cukup ramai dan di depan masih dalam area ataupun zona lampu merah ya jadi di depan masih lampu merah jadi kendaraan juga cukup ramai di sore hari ini dan di depan kita akan melok kiri kita akan menuju ke wisata pantai Sanur kita akan lihat situasi pantai Sanur ataupun pantai matahari terbit di sore hari kita sudah kemarin update situasinya pada hari weekend ataupun hari Sabtu jadi sekarang kita datang coba untuk di hari Selasa di mana situasi dan updateannya adalah pantai Sanur objek wisata populer di Denpasar Bali nah terlihat juga parkiran di sebelah kiri dan kanan kita ini parkiran mobil juga cukup ramai dan beginilah situasi di area pintu masuk menuju kawasan dari objek wisata pantai Sanur dan terlihat juga lalu lintas disini juga cukup padat dan ramai dan parkiran mobil di depan area kawasan dari menuju hotel tertinggi salah satu hotel tertinggi di Bali yaitu Bali Beach beginilah situasi pintu masuknya dan kita akan menuju ke arah depan kita akan masuk ke area kawasan dari pantai Sanur pantai matahari terbit terlihat disini cukup ramai ya di sore hari ini walaupun hari ini tidak weekend hari ini adalah hari Selasa tanggal 16 November 2021 tapi situasinya di sore hari ini cukup ramai oke seperti sekarang jadi kita akan bayar parkir dahulu dan disini dikenakan biaya parkir Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk kendaraan mobil oke seperti sekarang kita sudah bayar parkir Rp2.000 dan kita akan lanjut kita akan mencari tempat parkir dan kita akan masuk ke area kawasan dari area Pantai Sanur Pantai Sanur juga merupakan salah satu penyeberangan untuk menuju ke kawasan dari Nusa Penidak jadi kita akan melihat situasinya di sore hari ini penyeberangan dari Nusa Penidak ke Sanur ya biasanya penyeberangannya itu di pagi hari dari jam sekitar mungkin jam 8 jam 9 atau jam sampai jam 11 atau penyeberang 12 biasanya di sore hari seperti jam sekarang atau jam 4 sampai jam 6 sore itu adalah datang dari penyeberangan ataupun balik dari Nusa Penidak jadi kita akan lihat situasinya yang sudah balik kembali dari Nusa Penidak karena kemungkinan mereka berangkat dari jam 9 pagi atau penyeberang jam 8 pagi dan sorenya dan segini adalah mereka balik dari kawasan dari Nusa Penidak dan disini juga banyak menyewakan sepeda-sepeda ya Jadi kalau sobat Gaskan mau ke Pantai Sanur untuk berkeliling ke Pantai Sanur cukup juga menyewa sepeda nanti kalian bisa berkeliling di Pantai Sanur jadi lewat ke Pantai Sindu juga nanti juga tembus di Jalan Dano Tambingan juga ya jadi kalian bisa menyewa sepeda di seputaran area dari Pantai Sanur ini Oke sobat Gaskan jadi kita akan terus lanjut dan sobat Gaskan yang baru bergabung jangan lupa dukungannya ke channel Duna Ada TV dengan cara like comment subscribe dan share video video channel Duna Ada TV ke teman-teman dan sahabat kalian dan Oke sobat Gaskan ini salah satu cafe dan juga restoran yang berada di kawasan dari Jalan Pantai Sanur dan inilah situasinya terlihat parkiran sepeda motor di kiri kanan kita ini cukup ramai di sore hari terlihat juga wisatawan-wisatawan yang kayaknya baru datang dari penyeberangan Nusa Penida dan beginilah situasinya di sore hari ini tepat jam setengah 6 sore pada hari Selasa 16 November 2021 dan terlihat suasananya cukup ramai ya Oke sobat Gaskan selamat nyaksikan video ini dan enjoy Oke sobat Gaskan jadi kita sekarang tiba di depan dari warung Makbeng jadi sebelah kiri kita ini adalah salah satu warung yang populer dan hits di Sanur Bali dan beginilah situasinya nampak depan dari warung Makbeng jika teman-teman pernah berkunjung ke warung Makbeng silahkan komentarnya di bawah situasi di beginilah situasinya di warung Makbeng di sore hari ini Oke sobat Gaskan jadi kita akan cari parkir terlebih dahulu kita akan lihat suasana lebih dekat dari bibir pantai Sanur di sore hari ini tepat jam setengah 6 sore terlihat juga wisatawan-wisatawan domestik yang sudah datang dari berkunjung dari Nusa Penida ya Oke sobat Gaskan jadi kita sudah dapat parkir dan kita akan lanjut kita akan berjalan-jalan di sore hari ini melintasi ataupun jalan-jalan di seputaran dari pantai Sanur Oke sobat Gaskan selamat menyaksikan virtual tour hari ini situasi terupdate dari pantai Sanur Bali Oke sobat Gaskan jadi sementara ini pantai Sanur dari dalam ada perbaikan ya jadi beginilah situasinya nampak ada perbaikan dan pelebaran dari area trekking ataupun area bersepeda dan juga jogging dan beginilah situasinya kemungkinan nanti setelah selesai akan bagus sekali untuk berarea bersepeda dan juga jogging Oke sobat Gaskan jadi beginilah suasana di sore hari ini di pantai Sanur Bali nah terlihat juga banyak pengunjung di sore hari ini lumayan ramai walaupun hari ini adalah hari Selasa bukan hari weekend dan suasana juga cukup meriah dan ramai suasana dari Pantai Sanur di sore hari ini Oke dan banyak juga mengajak anak-anak juga di seputaran Pantai Sanur karena Pantai Sanur juga terkenal dengan pantainya yang tenang ya jadi asik dan aman untuk bermain ataupun mengajak anak-anak berenang tidak seperti Pantai Kuta ataupun pantai di seputaran Kuta Selatan yang ombaknya lumayan gede dan disini Pantai Sanur Ombaknya tenang dan tidak tidak baik ya tidak bagus untuk main surfing tapi di kawasan di Kuta Selatan ataupun di pantai-pantai seputaran Kuta Selatan seperti Pantai Kuta juga baik untuk main surfing tapi disini ombak di Pantai Sanur cukup tenang jadi tidak baik untuk bermain surfing karena ombaknya tergolong tenang ya tidak sebesar di Pantai Kuta ataupun Pantai-pantai yang berada di kawasan dari Kuta Selatan Oke sobat sobat kaskan jadi beginilah suasana di Pantai Sanur di sore hari ini Oke sobat kaskan jadi kita akan terus lanjut kita akan berkeliling disini dan melihat suasana toko-toko pakaian ataupun toko-toko pernak-pernik di kawasan dari Pantai Sanur yang terlihat hari ini sudah mulai digusur ya jadi beberapa toko-toko sudah mulai digusur karena ada pelebaran jalan trekking untuk jogging dan juga bersepeda ataupun juga pejalan kaki Oke sobat kaskan selama menyaksikan video ini beginilah suasana Pantai Sanur di sore hari ini ke 4 jam setengah 6 sore pada hari Selasa 16 November 2021 selamat menyaksikan dan enjoy dan semoga channel UjoononadaTV selalu memberikan kalian hiburan dan juga informasi selamat berlibur dan selamat berlibur selamat menikmati 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 Jadi kita akan terus lanjut kita akan menuju ke arah penyeberangan dari Pantai Sanur menuju ke pantai ataupun ke Nusa Penidah Dan juga melihat purkot yang ada di Pantai Sanur di sebelah tempat di penyeberangan dari Sanur menuju ke Nusa Penidah Oke sobat guys kan selamat menyaksikan dan beginilah suasana dan memberi ginilah pembaruan dari area kawasan Pantai Sanur di sore hari ini Terima kasih telah menonton Oke sobat guys kan jadi terlihat di sore hari semakin sore semakin ramai ya peawasan dari Pantai Sanur Walaupun hari ini tidak hari weekend hari ini adalah hari Selasa terlihat suasananya juga tambah ramai Oke sobat guys kan jadi kita akan terus berjalan kita akan melihat suasana penyeberangan di area Pantai Sanur Tepat penyeberangan dari Pantai Sanur dan Nusa Penidah kita akan lihat situasinya dan terlihat suasananya di sore hari ini semakin sore semakin ramai saja kawasan Pantai Sanur ini Walaupun hari ini bukan hari weekend tapi hari Selasa tapi suasananya cukup ramai dan terlihat juga Wistawan Wistawan Domestik yang sudah datang kembali dari Nusa Penidah dan kita akan terus lanjut dan kita akan melihat suasana penyeberangan dari kawasan Nusa Penidah menuju Sanur dan Sanur menuju ke Nusa Penidah Kebanyakan di sore hari ini adalah mereka yang sudah kembali dari Nusa Penidah dan biasanya keberangkatan itu dari jam pagi ya dari jam 9 pagi dari Sanur menuju ke Nusa Penidah dan sore harinya seperti saat ini adalah kembali ataupun baliknya dari Nusa Penidah ke Sanur area Oke sobat guys kan selamat menonton video ini dan beginilah situasi kawasan penyeberangan dari Sanur ke Nusa Penidah ataupun dari Nusa Penidah ke Sanur Oke sobat guys kan ini salah satu hotel dan beginilah suasananya dan juga terlihat di depan ada kapal yang sudah mulai bersandar dan sudah menurunkan penumpang dan terlihat ada yang juga membawa barang-barang dari pengunjung dari Nusa Penidah dan terlihat juga beberapa kapal sudah bersandar dari berlayar dari Nusa Penidah dan kita akan lihat situasinya lebih dekat dan beginilah nampak dari Pantai Sanur dari sini dan terlihat disini juga parang-barangnya sepeda motor cukup ramai dan oke sobat guys kan jadi kita akan terus berjalan kita akan melihat situasi penyeberangan dari Nusa Penidah ke Sanur dan terlihat disini suasananya sudah mulai rame ya tamu-tamu yang berdatang dari Nusa Penidah di sore hari ini oke sobat guys kan selamat menyaksikan video ini dan beginilah suasana area dari penyeberangan Nusa Penidah menuju Sanur dan terlihat banyak di sore hari ini yang sudah datang dari Sanur area terlihat juga wisatawan mancanegara ada dua orang dan mudah-mudahan balik kembali dikunjungi oleh wisatawan wisatawan mancanegara dan terlihat juga sudah sebulan ini penerbangan internasional dibuka tapi belum ada pengunjung ataupun juga signifikan yang bertambah pengunjung dari wisatawan mancanegara karena kemungkinan dari karantina yang juga cukup lama oke sobat guys kan mudah-mudahan di bulan-bulan ke depan penambahan juga mulai meningkat di wisatawan mancanegara dan terlihat disini ada dua wisatawan mancanegara yang kemungkinan baru pulang ataupun lalu balik dari Nusa Penidah oke sobat guys kan jadi beginilah situasi di penyeberangan dari Nusa Penidah ke Sanur ataupun Penidah ke Sanur oke sobat guys kan selamat menyaksikan video ini kita akan lanjut kita akan melihat suasana kawasan food court dari pantai Sanur selamat menyaksikan video ini dan enjoy selamat menikmati 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 selamat menikmati